5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang ya di channel youtube Kak Citra Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi Untuk mata pelajaran tematik Tema 2 selalu berhemat energi Subtema 2 manfaat energi Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah mengajak orang lain melakukan melalui kampanye Nah adik-adik kita sudah belajar pada pembelajaran sebelumnya Bagaimana cara menghemat energi Nah disini kita akan menghemat energi Dengan cara mengajak orang lain melakukan yang namanya kampanye Kamu akan melakukan kampanye kepada warga sekolah kalian adik-adik Tujuan dari kampanye tersebut adalah mengajak mereka melakukan penghematan terhadap energi Yang mereka gunakan sehari-hari Contohnya penggunaan energi listrik Penggunaan energi dari bahan bakar ya Kalian bisa mengadakan kampanye di sekolah kalian masing-masing Mengajak teman-teman kalian dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk menghemat energi Sebelum melakukan kampanye Lihat kembali rancangan poster yang telah kamu buat Atau kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya Nah di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal tentang poster adik-adik Ini adalah salah satu contoh poster tentang himat energi ya Kalian bisa gunakan kertas gambar kalian untuk membuat poster Kita ingat lagi apa itu poster Poster adalah suatu desain grafis yang didalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang Poster itu sifatnya untuk mencari perhatian Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan atau seputar pendidikan dan lain-lain Nah tujuan dari poster kalian nanti adalah kegiatan untuk mengajak teman-teman kalian menghemat energi Poster bertujuan memberikan informasi, mengajak dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu Seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut Ciri-ciri poster yang pertama merupakan karya seni yang memadukan unsur gambar dan kata-kata Yang dibuat pada kertas yang berukuran besar adik-adik Supaya lebih mudah dibaca orang banyak Yang kedua biasanya poster itu mengandung unsur-unsur warna yang mencolok Tujuan dari memberi warna yang mencolok ini adalah supaya mendapatkan perhatian dari orang-orang yang membacanya Berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca Ciri poster berikutnya adalah Selalu mengandung unsur gambar yang menarik Agar membuat banyak orang itu penasaran untuk melihat dan membaca informasi yang ada di dalamnya Lalu berikutnya Biasanya itu poster itu dipasang di tempat yang strategis Supaya dapat diketahui oleh banyak orang Misalnya kalau di tempat yang rame itu di alun-alun kota, di pasar Kalau di sekolah kalian, kalian bisa tempel di majalah dinding Seperti itu adik-adik Lalu syarat-syarat untuk poster Syarat untuk poster yang pertama itu dibuat semenarik mungkin Supaya menarik perhatian banyak orang Yang kedua ditempel atau dipacang di tempat-tempat yang rame Nah untuk kali ini kita mau kampanyekan Berarti kita harus unjukkan poster kita adik-adik Bahan yang digunakan untuk membuat poster itu Sebaiknya kualitasnya bagus adik-adik Supaya tidak cepat pusat Bahasa atau kalimat yang digunakan itu juga harus mudah dipahami oleh banyak orang Kalimat pada poster harus singkat, jelas, dan padat Mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan Jadi ini tadi syarat-syarat membuat poster Sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing wilayah Namun di sisi lain adik-adik Kita juga harus mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakan energi itu secara bijak Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini Bukan hanya untuk kita adik-adik Tapi juga untuk generasi selanjutnya Jadi ayo kita selalu berhemat energi Apakah adik-adik masih ingat cara bermain bola zigzag? Kalian bisa praktekkan kembali bermain bola zigzag bersama dengan teman-teman kalian Ini adalah permainan bola zigzag yang kita perlukan adalah dua bola besar Lalu aturan bermainnya itu kelas dibagi menjadi dua kelompok Yaitu kelompok A dan kelompok B Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, dan seterusnya Kelompok A dan B saling berhadapan adik-adik Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya Mereka adalah timmu adik-adik Anggota nomor 1 Nah disini ya misalnya ini kelompok biru dan merah Anggota kelompok 1 melempar bola ke anggota dihadapannya yang memiliki nomor 2 Berarti melemparnya begini miring ya Dikari semua ya Jadi bentuknya seperti zigzag gitu Lalu dari nomor 2 harus menangkapnya Dan nomor 2 lalu melempar ke nomor 3 Nomor 3 lalu melempar ke nomor 4 Nomor 4 lalu melempar ke nomor 5 Dan seterusnya Begitu juga dengan tim merah Tim merah harus melempar ke sesamanya Kesama timnya adik-adik Tetapi dengan cara zigzag Nah akan lebih seru lagi Kalau ini melemparnya secara bersamaan dari 2 arah itu juga akan seru adik-adik Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola Adalah pemengangnya Ini tadi permainan bola zigzag Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 2 subtema 2 pembelajaran yang kelima Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Jangan lupa untuk kalian jaga kesehatan kalian Dan tetap semangat untuk belajar Terima kasih adik-adik semuanya Sampai jumpa dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!